Saya pernah mas bro, umroh, lewat jalur door price, halal di halal, semua gratis. Ini saya jadi ingat cerita teman saya, namanya Ibu Suci Mulyati, tinggalnya di Kerawang. Beliau dulu pernah nyirim kupon undian yang diadain oleh PT Sidomuncul, di mana hadiah utamanya adalah berangkat umroh bareng wali ben. Waduh, saya kalau bicara wali ben, benar-benar penggemarnya tuh. Nah ternyata Ibu Suci Mulyati ini namanya keluar bersama 30 pemenang lainnya untuk berangkat umroh bareng. Masya Allah, ini membuktikan bahwa yang namanya Baitullah, yang namanya haji ataupun umroh, murni panggilan Allah, bukan perkara duit. Yang mampu belum tentu terpanggil, tapi yang Allah panggil pasti dimampukan. Yang kedua, saya juga jadi ingat tahadus binikmah ketika pertama kali saya berangkat umroh juga dibayarin. Ceritanya, tahun 2012, di bulan Januari, saya waktu itu suka ngisi kajian di majelis-majelis. Pada waktu itu, pas kebetulan di Purwokerto, Jawa Tengah, ada Ibu-Ibu yang kumpul. Di majelis itu, penutupannya saya nanya sama para jamaah, Ibu, ada nggak yang mau berangkat umroh? Ada. Terus udah berangkat belum? Belum, karena belum punya duit. Saya bilang sama ibu-ibunya, Ibu, saya mau nanya, yang punya Madinah siapa? Ibu-ibu jawab, Allah. Yang punya Mekah siapa? Ibu-ibunya jawab, Allah. Yang punya duit siapa? Ibu-ibunya serempak, kompak, jawabnya Allah. Maka, ketika Madinah punya Allah, Mekah yang punya Allah, duit juga yang punya Allah, Allah tidak akan mempersulit hamba-hambanya yang pengen jadi tamunya di Baitullah. Selesai nih, pengajian ditutup, saya pulang ke hotel. Tiba-tiba, setelah sholat isya, ada dua orang. Suami istri, ngetok kamar saya, terus ngajak ngobrol di lobby. Suami istri ini, ternyata punya niat, pengen berangkat umroh bareng sama saya. Saya bilang, Mas, Mbak, saya pengen berangkat umroh, cuma belum ada duitnya. Eh, apa yang terjadi? Mbak-mbak sama emas suaminya itu, bilang, Sampian gimana? Nah, tadi di pengajian, katanya yang punya Madinah Allah, yang punya Mekah Allah, yang punya duit Allah, kok sekarang alesannya nggak punya duit? Saya bilang, itu kan teori. Prakteknya, Mbak, emang harus bayar. Jawaban saya pada waktu itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Suami istri ini bilang, yaudah Mas, daripada itu jadi teori, kenapa nggak sekalian, bahwa itu adalah betul-betul prakteknya Mas Jehan. Prakteknya Mas Brum. Maksudnya gimana? Kami bayarin umrohnya sampeyan. Supaya bisa umroh barang-barang sama kami, Mas Jehan, Mas Bro, nggak perlu keluar duit. Masya Allah, Tabarakallah. Ketika Allah sudah memanggil, ketika Allah sudah berkehendak, ketika Allah sudah bilang, Maka berangkat ke tanah suci, bukanlah mimpi. Maka berangkat ke tanah suci, bukanlah perkara duit, melainkan kehendak Allah. Makananah. selamat menikmati